Intro Dari triakomedia legendaris Warkop DKI kini hanya tersisa Indro Joyo Kusumonegoro alias Indro Warkop yang masih hidup dan terus eksis di ranah hiburan tanah air Indro menikah dengan mendiang Nita Okto Bianti pada tahun 1981 Dari pernikahan tersebut, Indro dan Nita dikarunai tiga anak yakni Hadika Indrayanti Putri, Satya Paramita Hada Dwininta dan Harleono Triandro Kusumonegoro Dari ketiga anaknya, Putri kedua yang karib di sapa Hada Kusumonegoro adalah yang paling mencuri perhatian publik sebab selain paling eksis di sosial media Hada juga memiliki paras menawan di balik hijabnya Meski menjadi anak salah satu komedian tenar sama dengan anak-anak komedian Dono dan Warkop Hada rupanya tak mengikuti jejak sang ayah menjadi komedian Dengan usahanya sendiri, Hada kini salah satunya beraktifitas Sebagai konten kreator dan selekgram di sosial media Akun Instagramnya yang beralama di Ad Hada 9 telah terverifikasi centang biru Hingga awal April 2023 Akunya telah diikuti lebih dari 111 ribu followers Hada Kusumonegoro yang menyelesaikan pendidikan di SMA Lipsco pada tahun 2003 Diperkirakan saat ini berusia sekitar 37 hingga 38 tahun Ia juga diketahui menyelesaikan magister hukum bisnis di Universitas Indonesia Dari 2009 hingga 2011 Saat duduk di bangku SMA Rupanya Hada pernah memiliki pengalaman tak terlupakan Saat menjadi salah satu pengibar bendera pusaka Di Istana Negara pada Hood Republik Indonesia yang ke-56 Saat itu ia masih berusia 16 tahun di tahun 2001 Dan sukses terpilih mewakili DKI Jakarta Hal itu ia sampaikan lewat unggahan di akun Instagramnya Caption tersebut disertai dengan potret lawas dirinya Saat berfoto bareng dengan anggota Pas Kibralaya Dari seluruh provinsi di tanah air Dalam unggahan tersebut, Hada mengungkapkan Jelas saat itu dirinya merasakan perasaan bangga yang teramat sangat Bagaimana tidak, lahir sebagai anak komedi yang ternama Tanah Air Hada berhasil sukses tanpa mendompleng dambang sang ayah Hada juga merasa bahagia Telah membuat kedua orang tuanya bangga Atas prestasi yang ia capai dengan usahanya sendiri Selain eksis sebagai selegram Saat ini Hada juga menjalankan usaha line clothing Untuk dewasa dan anak-anak serta fashion hijab Selain itu ia juga merintis usaha komunitas di bidang industri kreatif Bernama Kini Creative Network Usaha ini memfasilitasi konten kreator Untuk menyajikan konten secara lebih kreatif Dan tepat sasaran Sebelum fokus menjadi pengusaha hijab Hada dulunya juga bekerja sebagai wanita karir Dari lama lingkitnya Ia misalnya pernah bekerja pada PT Speedmark Transportation Indonesia Selama 4 tahun dengan jabatan terakhir Yang disandainya sebagai general manager Hada Kusumonogoro diketahui sudah menikah dengan pria bernama Nur Adam Satria Mereka juga sudah dikarunai dua putri mengebaskan Dalam kesehariannya Hada sering menghabiskan waktu dengan kedua putri kecilnya Alia dan Akilah Mereka juga tampak kompak dengan seringkali menggunakan pakaian senada Selain kerap menghabiskan momen manis bersama kedua anak kembar dan suami tersayang Hada juga dikenal dekat dengan ayah ibu dan saudaranya Saat ibunya berjuang melawan kanker Hada dan keluarga selalu ada di sampingnya Selepas kepergian sang ibu Hada rutin berkunjung ke makam ibunya Untuk melepas rindu dan mengirim doa Dalam sebuah unggahan Ia terlihat ziarah bareng kedua saudaranya Paramita Hada Dwininta Dan Harleano Triandro Kusumonogoro Di antara ketiga anak Indrawarkop Hada adalah sosok yang paling dekat di gaya Saking dekatnya Hada mengaku kalau dirinya tak mau kehilangan sosok papanya tersebut Pas ke kehilangan sang ibu datang 2018 Hada tentunya akan menjaga dan merawat sang ayah Agar tetap sehat dan selalu bahagia Lewat media sosial ia melihat sejumlah momen kedekatan Indra dan Hada Yang tampak hangat Pepatah mengatakan Ayah adalah cinta pertama seorang anak perempuan Demikian juga yang diresekan oleh Hada Meski sudah menikah dan dikarunai anak Hada tetaplah putri kecil Indrawarkop Yang selalu bermanja dan bercengkerama dengan sang ayah Dan walaupun tak terjun menjadi seorang pelawak Dalam sejumlah momen tampak tingkah lucu Hada menurun dari sang ayah Siapa sangka, dalam 2 hingga 3 tahun mendatang Pemilik nama asli Satya Pramita Hada Dwinita ini akan genap berusia 40 tahun Namun lihatlah, paras wajahnya seakan tak menua bak abegi 20 tahunan Selain karena wajahnya yang awet muda Hal itu juga didukung dengan tampilan modis dirinya dalam balutan oksesual yang cerah dan ceria Soal padu padan dan tampilan hijab trendy dan agun Anak kedua Indrawarkop ini sukses menyertai atensi netizen lewat padu padan hijabnya yang stilis Misalnya saja, Hada memadukan tunik satin motif geometris dengan celana pensil Pas minah bahan jersey dan kitten heels klik banget buat acara keluarga Kompakan dengan sang suami, Hada kali ini kenakan cap dan rok tenun warna pastel Yang juga memakai masit hitam dan pas minah model ikat Bisa jadi inspirasi pas sutri nih buat kenikahan mantan Sementara itu, untuk tampilan hijab kontemporer Kamu bisa kenakan tunik dengan aksen lengang puff Lalu padankan dengan klot putih dan shoulder bag Pilihan yang tak kalah anggun dan bisa bikin kamu jadi ratu pesta Adalah pilihan gaun satin dengan lengan model fair ini Plus aksen tutu di bagian bawah Satu lagi tampilan inspiratif dari Haya Adalah saat mengenakan gamis motif two-tone Gamis panjang ini disertai aksen kerut di bagian depan Dan selaras dipadukan dengan pas minah putih Bikin kamu anggun dan juga adem seperti wind masjid Nah guys, itu tadi sejumlah fakta dan potret anak kedua Dari komedia legendaris Inder Warkov Hada Kusumwonegoro Meski tak mengikuti jalan ninja menjadi tenar lewat popularitas sang ayah Hada bisa membuktikan jika pencapaian sebagai selegram dan konten kreator Adalah capen mandirinya yang membanggakan Terima kasih telah menonton!